Seorang ayah di Ambon Tega memperkosa anak kandungnya sendiri selama kurang lebih 7 tahun. Korban yang duduk di bangku SMU pun takut melakukan perbuatan ayahnya tersebut karena diancam akan dibunuh. Pelaku yang kini telah ditangkap polisi tersebut terancam hukuman 15 tahun penjara. Tersangka pemerkosaan berinisial FN ini harus mempertanggung jawaban perbuatannya di mata hukum. Pria yang berprofesi sebagai petani ini Tega memperkosa anak kandungnya yang masih duduk di bangku sekolah menengah umum. Perbuatan pelaku terbilang keji karena Tega memperkosa anak kandungnya MM dalam kurun waktu 7 tahun terakhir sejak sang anak masih duduk di bangku sekolah dasar. Lampu di muka itu mati karena bisa ada istri biasa tidur di luar. Setelah tidur, bisa kira istri di luar, bisa tidur. Istri pelaku yang mengunjungi FN di Mapores, Ambon tak kuasa menahan kesedihan akibat perbuatan sang suami. Istri pertama pelaku sempat memergoki perbuatan suaminya. Agar kelakuan bejatnya tak terendus, FN mengancam istri dan anaknya agar tak melapor ke polisi. Pelaku kini ditahan di Mapores, Ambon dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Ambon, Maluku, Hari Raja Baikoli, TV One mengabarkan. Terima kasih.